Hai, halo, apa kabar? Aku Fuji, terima kasih udah mau mengklik video ini Untuk kalian yang udah subscribe, terima kasih ya buat support-nya Yang belum, ayo dong di-subscribe juga Jadi kita lebih sering buat sharing produk-produk skincare Nah, kali ini kita mau cerita nih Aku mau cerita nih tentang satu produk Y-Story Niacinamide 10% Glutabrightening Serum Mau tau produknya seperti apa? Tonton sampai habis ya videonya By the way, kalian itu lebih suka sama kulit yang gimana sih? Yang putih, yang cerah, atau yang sehat? Jujur, aku juga masih bingung ya Kulit yang putih itu yang kayak gimana gitu Yang seputih susu, yang nggak ada noda apapun Atau yang kayak gimana Tapi yang sekarang lagi aku lakuin itu Adalah memaksimalkan si produk-produk skincare yang aku pakai Biar membuat kulit aku itu jauh lebih sehat gitu Nah, salah satu kunci kulit yang sehat itu adalah kulit yang lembab Nah, kali ini mau cerita lagi nih Tentang salah satu serum Serum dari brand lokal Y-Story Niacinamide 10% Glutabrightening Serum Ini dia produknya Ini tuh brand lokal Aku baru cobain itu sekitar awal tahun 2022 ini deh Jadi baru Aku baru tau juga gitu Sama si brand lokal ini Kayaknya ini juga brandnya baru deh Ini aku beli udah 2 botol Jadi aku udah cobain 2 botol Dan hasilnya menurut aku Lumayan baik ya Jadi di awal aja udah aku kasih tau Kalau hasilnya di kulit aku itu lumayan baik Terus Niacinamide lagi nih Pasti kalian udah familiar lah sama Niacinamide Salah satu kandungan yang cukup aman Digunakan sama semua jenis kulit Sama semua jenis usia gitu Siapapun bisa pakai si Niacinamide ini Kali ini dari brand lokal lagi Dengan harga yang aku aja kaget gitu Hah harganya kok bisa seterjangkau itu gitu Ini tuh isinya 30 Eh 20 mili Sorry isinya 20 mili Harganya itu sekitar 40-50 ribuan aja Murah banget kan Gak bikin kantong atau dompet jadi bangkrut Kalau kita sering-sering beli serum ini Makanya pas ngobrol sama temen aku Si serum ini tuh Jadi kayak Ini tuh serum akhir bulan katanya teh Jadi bisa menolong kita saat gak punya duit Buat beli serum gitu Jadi ini aku kategoriin Jadi aku ini nyebutnya itu serum akhir bulan Saat gak punya duit kita bisa pakai serum ini Dan kebetulan di kulit aku Dia memberikan hasil yang cukup bagus ya gitu Di kulit aku Nah aku coba si serum ini tuh kan di awal tahun 2022 ini ya Niacinamide 10% Gluta Brightening Serum Kalau gak salah pas aku baca di deskripsinya juga Ini tuh ada kandungan licorice-nya juga Nah fungsi utamanya itu adalah Mencerahkan kulit wajah kita Dengan cara menyamarkan bekas Noda-noda bekas cerawat Dan meratakan warna kulit Terus karena ada kandungan licorice-nya Si apa ya Si serum ini juga bisa membantu Untuk menjaga atau mengontrol minyak berlebih Terus bisa melembabkan kulit juga Sebagai anti-inflammasi Sebagai anti-bakteri juga Jadi si serum ini bisa dipakai sebagai Agne fighter juga ya Untuk kalian yang punya agne prone skin Kayak aku yang punya agne prone skin Di area dagu sama leher Nah menurut aku si serum ini bisa dipakai Untuk jenis atau tipe kulit normal to oily skin gitu Untuk dehidrasi atau kering juga ini bisa dipakai Karena sinia cinemate juga bisa Apa ya Dikenal bisa membantu untuk melembabkan Kulit wajah kita Terus untuk kalian yang punya masalah kulit kusam Terus kulit yang punya bekas jerawat Terus yang teksturnya gak rata Serum ini juga bisa kalian pakai gitu Bisa kalian coba Karena harganya yang sangat affordable ya Ini tuh ya Seperti yang aku bilang tadi Harganya cuma 40-50 ribuan aja Jadi cocok banget untuk dipakai Sama kalian yang baru mau mulai skincare-an gitu Jadi gak terlalu attached gitu Gak terlalu rugi-rugi amat Kalau misalkan kalian gak cocok gitu Sama serum ini gak akan Kalau serum ini gak cocok sama kalian Sama tipe kulit kalian Ini tuh gak akan bikin nangis di pojokan gitu Jadi kalau gak cocok Yaudah tuh harganya juga gak terlalu maha Gak terlalu bikin nyesek gitu Tapi kalau kalian bisa cocok sama serum lokal ini Yang punya kandungan 10% niacinamide Ini tuh bisa jadi lifesaver banget saat akhir bulan gitu Jadi Kalau misalkan udah gak ada budget buat beli serum gitu Terus serumnya abis gitu Ya udah tinggal beli si White Story Niacinamide 10% Gluta Brightening Serum ini Nah ini udah botol yang kedua Aku cobain Ini masih ada sisanya sedikit Packagingnya itu botol Botol kaca Semi kaca? Kaca gak sih ini? Tapi bening warnanya gitu Jadi bisa keliatan sih Serumnya tinggal segimana Ini aku masih ada sisa sedikit Terus pake pipet ya Tipikal Packaging standar serum-serum lokal lah ya gitu Pake pipet Terus dari teksturnya Super light Lebih encer daripada serum-serum niacinamide Yang udah aku coba sebelumnya gitu Sama si White Lab juga Eh lebih Lebih enceran si White Lab sih menurut aku Ini lebih ringan Terus apa ya Super light lah Sekalo kataku Bener-bener ringan Dan gampang menyerap gitu Tapi masih ada Ada kesan Apa ya Licinnya gitu Pada saat kita pake Gak langsung Tiba-tiba langsung gak absorb Gak Tapi masih ada kesan Licin pada saat Di apply di muka Terus serum ini juga gak meninggalkan Kesan lengket Ada wanginya sih Ada wanginya sedikit Tapi samar aja Cuman wanginya gak terlalu ganggu Ada Gak tau perfume Gak tau essential oil ya ini Tapi Serum ini Ada fragrance-nya lah Terus hasilnya gimana teh Di kulitnya gitu Kalo di kulit aku Setelah pake Dua botol ini Hasilnya sih Apa ya Yang aku dapetin Malah dari Segi melembabkan gitu Jadi si serumnya itu Bisa membuat kulit aku Cukup lembab gitu Kalo pake Dua layer Ini udah cukup Bikin lembab Dan gak bikin Kayak Terlalu Shining gitu Terlalu glowing gitu Si serum ini Bisa membuat lembab Tanpa membuat kulit itu Tampak Berminyak gitu Terus Kalo dari Mencerahkan Aku gak tau ya Gimana perbedaannya Toh karena Kulit muka aku Ya segitu-gitu aja gitu Kemarin itu Sebenernya aku punya Redness Di area dahi Sama dagu Cuman sekarang udah Udah apa ya Udah sembuh gitu Udah 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 ilang gitu Tapi Aku lagi gak pake Serum ini gitu Pas pake serum ini Itu udah Si keadaan kulit mukanya Udah Membaik gitu Jadi pas pake serum ini Yang aku rasakan Adalah Dia bisa membuat Kulit aku Lembab Dengan baik Tanpa membuatnya Terlihat Oily gitu Berminyak Kalo dari Mencerahkan Aku gak bisa notice Karena ya kulit Muka aku Gitu-gitu aja gitu Setelah Redness yang kemarin Ilang Dan sembuh gitu Terus kalo Dari Menghilangkan Noda jerawat Aku juga gak terlalu notice Tapi kalo untuk Menyamarkan Sedikit-sedikit Sedikit demi sedikit Si serum ini Kayaknya bisa deh Menyamarkan si Bekas-bekas Noda jerawat Di area Leher aku Cuman gak bisa Satu botol Terus ujuk-ujuk Si bekas jerawatnya Ilang Gak gitu Karena kan Cara kerjanya Yang niacinamide Cara kerjanya itu Sedikit demi sedikit Menyamarkan Agnescar Atau Hiperpigmentasi Gitu Ya kalo diliat Dari harganya Yang sangat terjangkau Sangat-sangat terjangkau Gitu Ternyata si serum ini Bisa ngasih Apa ya Bisa ngasih Hasil yang lumayan Bagus gitu Dalam segi Melembabkan kulit aku Kalo dibandingin Sama White Lab Yang 10% juga Aku udah sempet Review juga Itu juga Terjangkau Cuman Hasilnya Gak nampak Gitu Gak muncul Gak terlalu kenceng Di muka aku Bahkan dalam segi Melembabkan Gitu Kalo si White Story ini Ya So-so lah Cukup bagus Dalam melembabkan Di kulit muka Nah kalo kalian yang Mau mulai Skincare-an nih Mau mulai Merawat kulit Wajah kalian Terus coba-coba Pake brightening serum Dengan harga Yang terjangkau Tapi kualitasnya Juga udah Lumayan Baik ya Kualitasnya baik Ini juga udah Bepom gitu Kalian bisa coba Si White Story Niacinamide 10% Gluta Brightening serum ini Tapi aku ingetin lagi Konsentrasi niacinamide Udah 10% Jadi kalo kalian Yang baru Mau coba Gitu Aku saranin sih Kalian coba dulu Yang 5% Kalo misalkan Yang 5% 1-2 bulan Kalian udah ngerasa Oh gak apa-apa 5% Di kulit aku Hasilnya udah baik Gitu Gak ada breakout Gak ada purging Gak ada apa Kalian bisa naikin Si konsentrasinya Jadi si kulitnya Gak akan kaget Kalo langsung Dihajar pake 10% Senamide Tapi Kalo misalkan Mau coba Langsung pake ini Ya gak ada Masalah juga Gitu kan Yang paling tau Keadaan kulit Atau kondisi kulit Kalian itu Ya kalian sendiri Gitu Kalo misalkan Gak dicoba Ya kita gak akan tau Hasilnya kayak gimana Nah gimana menurut kalian Mau coba Salah satu Opsi lagi nih Serum lokal Brightening serum Dari brand lokal Si YStory Cinemide 10% Gluta Brightening serum ini Kalo kalian mau coba Nanti aku taro The linknya Di description box Seperti biasa ya Aku Fuji Thank you for joining With me on today's video Thank you for watching And happy skin caring And happy skin caring And happy skin caring We can see you Bye 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 Okay Bye